Hai semua fam Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils, berita Manchester United terbaru, karena setiap kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500 ribu subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Hari ini, transfer Andre Onana ke MU bakal kelar. Spekulasi masa depan Andre Onana memasuki fase baru. Kepindahan sang keeper ke Manchester United dilaporkan akan selesai di hari ini. Manchester United saat ini getol dikaitkan dengan Onana. Keeper Inter Milan itu disebut-sebut jadi pilihan utama Eric Ten Hag sebagai pengganti David De Gea. Proses transfer Onana dikabarkan sudah dimulai sejak beberapa pekan yang lalu. Namun hingga saat ini belum ada kesepakatan yang tercipta di antara MU dan Inter Milan. Dilansir Gianluca di Marzio, Onana akan segera menuntaskan transfer ke Manchester United. Proses transfer ini dilaporkan kelar di hari ini, Jumat 14 Juli 2023. Menurut laporan tersebut, Manchester United dalam 24 jam terakhir intens berkomunikasi dengan Inter Milan. Pembicaraan tersebut berjalan sangat positif. Kedua tim dikabarkan sudah hampir menyepakati kerangka besar transfer ini. MU dikabarkan akan membayar sekitar 50 juta euro untuk transfer sang keeper. Angka ini akan bertambah sekitar 5 juta euro dalam bentuk add-on. Laporan tersebut mengklaim bahwa saat ini pihak Manchester United dan Inter Milan tinggal menyelesaikan beberapa detail dalam kesepakatan ini. Namun Di Marzio menyebut, detail-detail kecil ini tidak akan jadi kendala berarti. Proses ini juga dikabarkan tidak akan memakan waktu terlalu lama. Alhasil, MU dan Inter diakini bakal menuntaskan transfer Onana hari ini waktu setempat. Onana akan menjadi rekrutan kedua Manchester United di musim panas ini. Sebelumnya, Setan Merah sudah berhasil mengamankan jasa Mason Mount dari Chelsea. Gokil! Everton siap tebus wonder kid MU ini. Ada rumor baru beredar seputar masa depan Anthony Ilanga. Dinger muda Manchester United itu dilaporkan masuk dalam radar transfer Everton. Ilanga merupakan salah satu didikan Akademi Manchester United. Ia dipromosikan oleh Gunnar Soekshar ke tim utama MU beberapa tahun yang lalu. Namun Ilanga sendiri kehilangan tempat di squad MU sejak musim lalu. Ia gagal masuk dalam skema Everton Haag sehingga ia ramai dikabarkan akan dilepas di musim panas ini. Dilansir BBC Sport, Ilanga bakal pindah ke Merseyside di musim panas ini. Everton dilaporkan tertarik untuk mengamankan jasa sang wingar. Laporan tersebut mengklaim bahwa pelatih Everton, Sim Dice, meminta untuk dibelikan Ilanga. Sang manajer terkesan dengan kemampuan sang winger karena ia punya kemampuan di atas rata-rata dan bisa dimainkan di beberapa posisi. Ia yakin pemain tim Naswedia itu bisa memberikan dampak yang besar untuk lini serang Everton di musim depan. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Everton sudah mulai bermanover untuk mendapatkan jasa Ilanga. The Toffice menyiapkan dana yang cukup besar untuk merekrut sang winger. Tawaran sebesar 20 juta pounds akan dikirim ke manajemen MU dalam waktu dekat ini. Everton cukup optimistis, tawaran mereka cukup untuk memboyong Ilanga di musim panas ini. Anthony, Manchester United wajib jadi penantang gelar IPL 2023-2024. Sebuah target dicanangkan Anthony di musim 2023-2024. Sang winger berharap bisa membawa Manchester United jadi penantang gelar yang serius di musim ini. Musim ini merupakan musim kedua Anthony bersama Setan Merah. Di musim lalu, ia berhasil ditebus MU dari Ajax Amsterdam dengan bayaran yang cukup mahal. Winger asal Brazil itu membantu MU meraih sejumlah catatan positif. Setan Merah memenangkan Carabao Cup dan juga finish di zona Liga Champions di musim 2022-2023. Anthony sendiri tidak puas dengan capaian itu. Ia ingin membawa MU meraih lebih banyak trofi juara di musim depan. Kepada Gazeta dello Sport, Anthony mengungkapkan bahwa Manchester United adalah salah satu klub terbaik di dunia saat ini. Jadi, ia menilai sudah selayaknya MU harus bersaing untuk memenangkan semua kompetisi yang mereka ikuti. Manchester United adalah salah satu klub terbaik di dunia. Jadi, kami harus menjadi salah satu tim terdepan untuk memenangkan Premier League dan kompetisi-kompetisi lainnya. Pujar Anthony Anthony menyebut bahwa klub sebesar Manchester United tidak selayaknya mengalami pacaklik trofi seperti yang mereka alami di beberapa tahun terakhir. Jadi, ia bertekad untuk membantu Setan Merah memenangkan sebanyak mungkin trofi juara di musim 2023-2024 ini. Kami ingin memenangkan sebanyak mungkin trofi juara. Jadi, semoga kami bisa membawa Man United kembali ke tempat kami seharusnya berada. Ia menandaskan. Butuh nomor sembilan untuk sempurnakan racikan Eric Ten Hag Eric Ten Hag terus berupaya untuk bisa menyempurnakan racikannya di Manchester United. Setelah Andre Onana, sang manajer butuh tambahan penyerang tengah untuk membuat United menjadi ideal dan sesuai keinginannya. Onana disebut-sebut sebagai ekipar yang bisa mengeksekusi Ten Hag ball dengan baik. Namun, Onana saja tidak cukup. Ten Hag masih butuh satu pemain lagi. Andre Onana bisa menjadi puzzle terakhir di lini belakang United. Onana punya skill yang lengkap sebagai penjaga gawang. Berbeda dengan De Gea, Onana punya kemampuan distribusi bola yang sangat bagus. Namun, Onana belum cukup untuk membuat rencana Eric Ten Hag sempurna. Sejak musim lalu, pria asal Belanda itu sudah menyuarakan bahwa United butuh penyerang tengah atau nomor sembilan baru. Ya, Anda berharap Anda mendapatkan pemain pada posisi kunci atau penyerang tengah. Kami mengatakan berkali-kali musim lalu bahwa ada perbedaan jika pemain nomor sembilan tidak tersedia atau tidak, ucap Eric Ten Hag. Musim lalu, Ten Hag coba memboyong Watwey Gors untuk mengisi pos penyerang tengah. Namun, kinerja pemain 30 tahun itu tidak optimal. Alih-alih menjadi musim gol, Ten Hag sempat memainkannya sebagai gelandang serang. United dikaitkan dengan nama Rasmus Heilun, penyerang Atalanta, akan tetapi negosiasi berjalan sangat sulit. Di sisi lain, stop penyerang tengah dengan performa konsisten sangat terbatas dan mahal. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin, dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!